Cuplikan episode sebelumnya, Murong ditangkap oleh kasino Ruyi karena pada awalnya mereka mau merampok rumput giyok milik Murong. Tetapi dilepas kembali karena Ruyi mengetahui Murong adalah orang yang dicari si Jing dan dia anak dari suku bermed bernama Hong San. Demi menutupi kesalahannya, Ruyi seolah-olah orang yang telah menyelamatkan Murong dari perampokan. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan serial Dong Hua The Mirror Twin Cities season kedua. Jadi tanpa banyak basah-basih lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Check it out! Meneruskan episode sebelumnya, Naseng baru aja bangun dari pingsannya karena ledakan dari elang angin ke kaisaran Changliu. Yang si... Di sisi lain, Yang si memakamkan pilot elang angin yang berasal dari suku bermed ke dalam air. Yang gue gak ngerti di sini kenapa di sungai bisa ada ubur-ubur. Setelah memakamkan teman satu sukunya, mereka pun beranjak pergi terlihat Naseng yang mengobati luka-luka Yansi di kakinya. Naseng bertanya, mengapa Yansi berusaha keras menyelamatkan orang itu? Jadi menurut legenda negara Hai setelah mermit mati, akan kembali ke lautan biru tak berujung. Bebas dari semua belenggu di dunia, menyatu dalam uap air yang naik dari laut dan menuju surga. Atau naik menjadi bintang bersinar, atau berubah jadi hujan dan turun kembali ke tanah dan laut. Naseng bertanya kembali, mengapa dia membantu ke kaisaran Changliu padahal sama dari suku bermed. Ternyata mereka dikendalikan oleh 10 penyihir suku es dengan cacing boneka dan dijadikan alat untuk mengendalikan elang angin, ucap Yansi. Dengan kata lain, suku bermed saling membunuh satu sama lainnya. Yansi berkata, jika ingin bersaing dengan elang angin, hanya bisa memanfaatkannya saat terbang rendah. Pertama, tembak dulu boneka bermed yang mengendalikan elang angin tersebut. Jika 100 tahun yang lalu suku Kongsang jatuh, suku bermed masih memiliki kesempatan untuk menang. Tapi sekarang suku es membentuk pasukan mesin untuk ke kaisaran Changliu, dan masih ada komandan mereka yang sulit dihadapi, yaitu Yunhuan. Selain Naseng, semua orang di Yunhuan memandang suku bermed sebagai budak dan pelayan. 7.000 tahun yang lalu, Kongsang menangkap suku bermed di Lautan Biru. Mereka membelah ekor ikan menjadi dua kaki untuk dijadikan budak manusia. Jadi suku bermed bukanlah manusia, mereka hanya melihat suku bermed sebagai hewan yang bisa bicara dipelihara untuk keuntungan. Naseng berkata, ingin membantu suku bermed tetapi Yansi menolak karena itu kekuatan cincin kaisar surgawi. Walau Naseng sebenarnya bukan orang dari suku Kongsang, tapi Yansi tetap menolak karena dia memiliki hubungan dengan suku Kongsang. Suku bermed dan Kongsang telah berseteru selama ribuan tahun. Karena Naseng memakai cincin ini berarti dia memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan suku Kongsang. Tapi suku bermed tidak akan menyakiti penyelamat kami. Sebaiknya kita berpisah karena tak bisa berteman lagi, ucap Yansi. Naseng berkata akan membuat cincin ini mendengarkannya dan membantu Yansi. Lalu Yansi menutupi cincin kaisar surgawi demi keselamatan Naseng ke depannya. Di sisi lain, Sumo yang sedang berada di dalam kamarnya bersama Sunuo tiba-tiba diminta untuk mengikuti Ruyi ke aula dalam kasino Ruyi. Ternyata Ruyi membawa Sumo menemui Yansi. Sumo berkata begitu banyak luka yang dideritanya pasti sangat sulit untuknya datang kemari. Dengan kekuatan yang dimiliki Sumo, dia mengeluarkan seluruh racun yang berada di dalam tubuh Yansi. Lalu Yansi memberi hormat pada tuan muda Sumo. Dia adalah utusan dari Juo pasukan pemulihan. Umur Yansi ternyata 280 tahun, sudah cukup dewasa tapi tubuhnya masih murni, ucap Sumo. Karena pasukan pemulihan masih belum lengkap, Yansi masih belum memikirkan cinta monyet, ucapnya. Ruyi berkata, utusan Juo bisa datang ke sini pasti sulit dan berbahaya. Untungnya ada seorang gadis yang menyelamatkanku. Jika tidak tambukin bisa menemui tuan muda, ucap Yansi. Jenderal Yunhuan mengirim orang ke Kabupaten Tauiwan. Dia adalah orang yang direkrut oleh Wupeng. Seorang jenderal besar dari suku S memiliki ilmu pedang yang tinggi. Dikala mereka mengobrol, Sumo menyadari kalau orang yang memakai cincin kaisar surgawi telah datang ke Kasino Ruyi. Di sisi lain, Naseng akhirnya tiba di Kasino Ruyi. Di depan pintu masuk, dia diganggu oleh seorang pria mabuk yang ingin Naseng menemani dia minum. Tetapi untungnya ada Ting yang menyelamatkan Naseng. Mengetahui gadis yang diselamatkannya Naseng, Ting meminta dia untuk segera masuk karena Murong telah lama menunggu kedatangannya. Ketika Naseng bertemu Murong, dia berkata untungnya Murong baik-baik saja. Ini semua berkat untuk Naruyi dan Tuan Sijing yang menyembuhkannya, ucap Murong. Lalu Naseng diperkenalkan pada Tuan Sijing. Ting berkata, walaupun Tuan suka mabuk, dia tetapi pendekar nomor satu di benua Yunhuang. Dengan ini, perjalanan mereka ke Yunhuang akan baik-baik saja, ucap Murong. Tetapi tiba-tiba, Tuan Sijing menebas kain yang menutupi cincin Kaisar Surgawi dengan pedang cahaya api miliknya. Disini, Ting langsung menyadari kalau cincin yang dipakai Naseng adalah Kaisar Surgawi. Artefak kuno suku Kongsang, darah keluarga kekaisaran Kaisar Bintang, merupakan sumber kekuatan suku Kongsang untuk memerintah Yunhuang selama 6-7 ribu tahun lamanya. Kekuatan ini akan melindungi pemakaiannya selamanya. Sepertinya Sijing masih ada rasa sakit di dalam hatinya, karena dia diasingkan dari Kongsang yang dulu dia bela mati-matian. Karena Sijing gak mau membawa Naseng pergi menuju Yunhuang. Tiba-tiba Sumo datang meminta Naseng untuk segera keluar dari sini. Ting sedikit kaget karena ternyata mereka saling mengenal. Naseng berkata emangnya kau ini siapa pada Sumo. Rui memperkenalkan dirinya kalau dia pemilik kasino ini dan Sumo adalah tuan mudanya. Jika Sumo ingin dia pergi, maka harus pergi. Naseng kebingungan padahal dia gak berbuat hal yang buruk dan ini udah larut malam. Sumo berkata kami gak menyambut orang yang berkaitan dengan suku Kongsang. Tiba-tiba Yanxi datang. Naseng adalah gadis yang menyelamatkannya. Jadi Yanxi meminta tuan muda Sumo memperlakukannya dengan baik. Tetapi Sumo bersih keras karena apa yang dikenakan Naseng adalah cincin kaisar surgawi suku Kongsang. Yangxi berkata akan mengantar Naseng keluar. Murong pun gak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, Si Jing sepertinya sudah gak pedul lagi pada apa yang terjadi pada suku Kongsang. Lalu Naseng pun pergi. Nasing menangis gak ngerti. Padahal dia gak melakukan hal yang buruk. Tetapi gak bisa berteman dengan semua orang karena cincin kaisar surgawi di tangannya. Naseng merasa kalau dia dijebak oleh putra mahkota Zen Lan dan mencoba melepas cincin kaisar surgawi. Tetapi tiba-tiba Naseng mendengar tentara dari suku S sedang beroperasi mencari dirinya. Naseng sedang bersembunyi dari tentara suku S tanpa disengaja dia melihat bintang jatuh dari langit. Naseng langsung membuat permohonan tapi ternyata bintang jatuh tersebut adalah putri Baying. Harapan Naseng sederhana kalau dia tak ingin dikejar-kejar lagi. Memakai cincin ini hanya menyebabkan masalah bagi Naseng. Tetapi tiba-tiba Naseng melihat putri Baying di depannya khawatir pada keselamatan Naseng. Naseng bertanya pada putri Baying mengapa banyak orang yang memeci dia karena cincin ini. Lalu Baying meminta Naseng segera pergi mencari teman lamanya Xijing. Dengan adanya dia kau tak usah khawatir lagi ucapnya. Tapi Baying gak mengetahui kalau sepertinya Xijing udah gak peduli lagi pada Kongsang. Di sisi lain Sumo sedang tertidur dengan Sunuo. Tiba-tiba Sunuo bangun karena ada seorang pelayan kasino yang memasuki kamar Sumo yang berniat beristirahat di sana. Tetapi dia terpesona dengan ketampanan Sumo yang sedang tertidur dan harus tewas di tangan Sunuo. Oke jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax